Halo, welcome back with me and our new project Jadi, sebelumnya sudah berapa hari kali ya kita gak upload Soalnya dari kemarin ribet banget sama si Vicksaber itu Jadi kita lagi bikin videonya gila banget, pokoknya tungguin aja Makanya kemarin belum ada video reviewnya Karena balik lagi, butuh suatu hal yang fenomenal Buat rilis tuh Vamper Jadi pokoknya tungguin aja Terus thank you juga yang udah beli Vampernya Gila gue bener-bener kaget Thank you buat semua customer yang udah langsung beli itu Vamper Gak pake lama langsung dibayar Thank you banget, thank you banget Jadi, tadi pagi kita kedatangan Camry Ya tahun ini lah gue lupa, tahunnya gue lupa nanya lagi Tahun ini, nah, 2008 kali ya, 2010 gitu Pokoknya gak yang paling baru, cuman gue suka yang ini Lampunya masih jepang banget, hot park gitu Daripada yang sebelumnya tuh kan lampunya gede banget gitu kan Kayak lebay gitu, nah ini gue suka yang ini Pokoknya dia dateng, ini projectnya sih tadinya dia mau repaint Cuman, baru hubung Dan dihubung-hubung kan Sebenernya Di hold dulu jadinya repaintnya Karena Dia pengen naikin spek mobilnya dulu Padahal kan repaintnya juga naik spek ya Cuman katanya dia pengen yang lain dulu Jadi, dia mau pasang kan Ruf Ini udah ditandain Tinggal dibotong Nanti tungguin aja Ada video potong-potongnya juga Pokoknya kita potong-potong geng Cuman mungkin gak di video ini Karena Kita ngejar biar bisa upload hari ini Buat kalian gak kehilangan Mungkin Ditunggu aja Pasti kita update Oke Yang tadi udah kita lakuin Pertama tuh Nah Ini nih Jadi sebelumnya nih orang Om Bonjo ini udah Pasang body kit di kita Pas habis pasang body kit Waktu itu udah dibilangin Om Ini bakal ngerusak nih stikernya No reps allowed gitu kan Nah Beli di earth industry bukan Nah Jadi Waktu itu biarin deh Gue nutupin Soalnya udah baret dapetnya Yaudah Terus mungkin dia udah kesel juga kan Namanya stiker carbon kan begini nih Kayak ngedrop banget Jadi Mobil lu tuh Secara tidak langsung Justru Lu mau digini Malah ngedropin Lu ke mobil lu coba bayangin Pasti clean banget Ya ini masih banyak Sisa stiker yang Tadi gosok-gosok hilang sih Cuman Gue yakin Mobil bakal lebih clean Daripada pake Stiker 3D ya Kan sekarang udah sampe 5D tuh Terus apalagi Sekarang udah ada stiker carbon juga Marble Cuman Oh no Atau lu Carbon beneran Jadi Mendingan cabut aja Bukannya kita mau ngebunuh-bunuh Bagel-bagel stiker Cuman maksudnya gue Kalo lu stikerin sebody gitu Warna merah kek Warna hijau kek Cuman maksudnya kalo Udah Apa ya Kalo menurut gue ya Kalo Mau main mobil Udah dibikin yang Disebut lux Sebut kata Kaya carbon lux kek Wood lux kek Terus Ini camre dibikin luxnya Kayak marx kek Nah gue Gue sih kalo gue kurang suka Kayak Beda ya Beda ya Ya juga ya salah Tapi gini Kalo yang dibilang OEM lux kan Sebenernya OEM convert kan Maksudnya ke yang Luar-luar negeri gitu Misalnya kayak Nick and Brie Misalnya dibikin jadi Globetnya kayak US Itu tuh gapapa Karena emang Peruntukannya gitu loh Maksud gue tuh yang Dibikin Lebih ke fake Berarti Fake Jadi sesuatu yang fake Kayak fake wheels kek Terus Ini Fake rainbow Itu tuh sebenernya Apalagi kayak gini ya Ini edukasi juga sih Jadi kalo Pakein beginian nih Mendingan lucet deh Lalu merah kalo itu Soalnya gini Ini kan cuma diripet ya Misalnya diripet Ada satu waktu Sudah tidak ada kecocokan Dan dia putus Ini lepas nih Ini kan namanya Pelk kan berputar ya Se itunya kan nanti pecahannya itu Menghambat rem sama pelk Pelk bisa patah 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 Juga Jadi Jadi Bakal ngerusak lah Maksud gue Estetikanya mungkin Buat Beberapa orang kayak Wih Mobil gue lebih ngisi nih Kayak ada merah-merahnya Cuman Please lah Kayak Better ya ga di BWK ya Cuman kan maksudnya Kalo Emang kalian ngejeri Kayak Gue pengen kaki-kaki gue Ada warnanya gitu Mending kalian cat aja Gitu Daripada kayak begini Soalnya Cerem Soalnya Bisa ga nge-rem mobilnya Ntar kalo patahannya tuh Sampai masuk ke selah-selah Si Kampas Dengan pilingan Bayangin Jadi Dia harusnya Nge-genggam segini ya Jadi ada ini kan satu nih ya Jadi nge-genggamnya cuma ini Ini yang bosong kan Kosong nih kan Udah ga nge-rem dia Jadi Mending ga usah pake Jadi itu Makanya ini juga gue cabut Nanti mungkin Kalo udah diobrolkan Kita cabut juga Si Cover ininya Jadi bukannya matiin Usaha orang ya Cuman Kalo ini mah Argumen dari gue gitu loh Maksud gue jadi Dia terserah sih Cuman Kalo di kita-kitaan ya Better ga pake ya Sip Terus Untuk sunroof yang tadi gue udah bilang Yang udah ditandain Ini kita pake sunroof OEM lagi Kenapa? Karena biar ada tulangnya Jadi si Atem nanti tetep begini nih Keras Dia tetep kuat Menahan semua benduran Menahan semua serangan mantan ya Menahan semua serangan mantan ya Serangan mantan Wah itu atap apa juga ga kuat sih Cuman Cuman ini bang Panas banget sih Ehm Aduh Dari ngetang Ehm Jadi Ini kita udah ditandain Biasa kita langsung tandain dulu Kalo udah itu Nanti prosesnya Setelah kita tandain kayak gini Kita cek dulu ke dalam Nah Biar lihat juga nih Supaya sih Lampu plafon Tempat ini ada tempat kacamata ya Kalo betulan Itu ga Kita misalkan ga hilang Contohnya kayak si Grand Corolla Eh sorry AS11111 Gue kasih contoh deh Gue kasih contoh Nah Ini nih Salah satu sunroof yang udah beres dari kita nih Jadi pokoknya pada intinya ntar Itu mobil begini Jadi Nah bisa dilihat Ini kan dia udah beli yang dari Gue ga tau sih JDM apa US nya ya Dia ada tempat kacamata Asli yang ga ada nih Corolla yang ini Ini bukan great Corolla All new Corolla Nah terus Ini masih ada nih Udah suruh beli susu-susul Masa kita ga pasang ya kan Nah jadi Tetep Kita usahain Ininya masih proporsional Dan Ininya masih Freaking clean Gitu Jadi Kita ga asal potong-potong club aja ya Jadi Tetep kita Pikirin Semuanya bisa berfungsi Oke Yang mau update ini juga Tungguin dulu Karena belum selesai semua Kita mau update kalo udah selesai Daripada dibilang bacot terus Kayak sekarang pasti kalian bilang Gue bacot banget Gue yakin gue bacot emang Si Si Oke Yang buat bingung Pada nomornya dari apa ya Bener Ini orang dari Jogja Khusus datang kesini Buat modif di kita Betep ga? Nanti dia masih ada project Mobil lainnya juga Makanya itu kemarin repaintnya juga ditahan Karena dia masih kepikiran buat Repaint mobil dia yang satu lagi Karena mobil yang satunya lagi itu Adalah suatu mercy yang cukup langka Dan itu yang mau di restorasi Jadi ini dipasang seruf doang Biar dia bisa Romantisan-romantisan Sama pacar-pacarnya Eh Maksudnya pacarnya aja udah Banyak kan ya Jadi Yang nonton pacarnya ribut lagi kira-kira Oke Terus Buat kemampot Ini nanti mau pake artwin muffler Dibikin gitu Cuman Mungkin nanti harus ada perubahan sedikit disini ya Kotong gitu Terus Nah gitu lah Oke Terus Yang BT nya dari Camry sih kalo kata gue ya Ini mobil ga bisa masuk VIP Karena dari basic mesinnya Kebetulan kan kalo yang ini masuknya ke 24 ya Dia mesinnya pake yang 24 Bukannya 35 Jadi Gue masih ga ngerti sih Maksudnya Mungkin ke VIP look deh Tapi sih gue Balik bicara look lagi Cuman Kalo nih Camry sih Jadi kalo saran gue ya Kalo gitu Antara stand serta elegan masuknya Kalo VIP ya mungkin Better Pake Kalo Toyota ya crown gitu Kayak lebih dapet aja gitu ya Kalo Camry VIP Mungkin lebih ke VIP style ya Looknya doang gitu Jadi Engga Pure VIP Mungkin gitu Gue gak tau mungkin kalian bisa koreksi juga Cuman yang gue Sepengetahuan gue sih Diliat dari mesin dulu Terus Di kelasnya Ini salun gitu kan Ini sebenernya udah masuk salun Cuman Mesinnya ga memadai Jadi dia kurang VIP gitu mesinnya Kita liat mesinnya Nah Jadi Buat yang pake Camry ini Kan adanya 35 tuh mesinnya udah V6 kan udah gede gitu Kayak kalian pernah lihat Mark X itu Mark X yang 2,5 nya V6 ya Kalau ini adanya 3,5 yang Hue Itu keren banget Dia mesin penuh ya Kalau disini kan bisa diliat dipenuhin sama header Gitu 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 Nah nih Kelemahannya sticker nih Ini pasti ada-ada aja sih yang Kalau nyabutnya ga bener Motok Cuma Jadi Saran juga nih Misalnya nih Kara-kara abis nonton ini Iya Gue ga maaf Stiker karbon Mau ditabut aja Nyabutnya kalian cemur dulu Jujurnya Kalau kalian ini pegang mobil masih bisa dirasain Ini mobil masih panas Sumpah gue ga mau panas Terus lengket Aduh Cuci tangan dendam Nah Itu jadi dengan bantuan panas tersebut Kalian lebih gampang Gak buatnya tadi gampang banget Gak buatnya cuma ditarik doang Cuma kita tadi untuk keperluan video Kita lebay-lebayin aja gitu ya Gitu Gitu Gampang banget Cuma kayak gini nih Kayak digolong nih lagi Tadi tuh jadi misalnya nih Nempel nih ya Nempel nih Nempel nih Nempel nih Udah gitu doang Jadi Seperti gampang Gak buatnya cuma ngilangin bekas remnya ini loh Ini nih nih Yang susah nih Lihat Makan ini orang sekalian Kapesinnya mau di cat juga Jadi nanti segini nih baru nih catin Seperti belah sini Karena balik lagi Kita pasang sandrus Gak mau cuma dibolongin delang Kita mau ada tulangnya Kita mau ada omnya Tulangku Gitu Sip Oke jadi Ini pengenalan produk doang Terus Oke cut that Oke ini jadi penggunaan project doang Jadi kita mau ngasih tau kayak Kita masih ada project juga Tidak tau kalo masih kita kerjain Kayak iya 36 ya Tungguin aja Pasti kita update Brio bunglon udah di cat Naik cat Cuman Kayak Namanya misalnya kayak Brio done paint gitu Masa kita bahas kayak chatnya doang gitu kan Jadi kita pengen bahas Sampai udah kayak kerah gitu sedikit Terus kayak ini Ini akor juga Kalbong kalbongnya disesai Cuman kan Masih banyak bagian kemarin Chatnya tuh Dia mungkin kena alarm aja Agak Membarat sedikit Jadi mau di chat dulu Terus Playlover juga masih mau dinaikin Jadi Tungguin aja Kita bakal update semua Sorry kemarin kita sempet lupa upload Bukan lupa sih Jadi gak sempet aja Karena waktunya kemarin Kemarin kebanyakan Kemakan banyak banget Terus kita Sebelum elit tuh persiapan panjang Pasti elit gak sempet ngedit juga Jadi sorry Oke mungkin segitu dulu topik kita hari ini Jadi Jangan lupa buat follow 5 instagram kita Ada di earth apa concept EarthGareftsandstar Earth Industry Earth Premium Dan berikut banget kita ada di EarthGareftsandstar Jadi Thank you for watching And see you in the next video See you in the next video Bye Bye